Halo apa kabar berikut permasalahan dari laptop compact Windows 10 cara menghilangkan update shutdown maupun update restart disini ada di update and shutdown atau update and restart kita bisa hilangkan dengan cara klik di bagian bawah ini kita klik disini namanya service disini sudah tampil namanya service kita open aja tunggu prosesnya kita dari disini Windows update kita tekan W biar cepat ya mencari disini tekan W kemudian kita pilih Windows update nah ini kita klik 2 kali nah ini kita ganti menjadi disable kita stop nah sudah kita apply yang ada disini kemudian oke kita silang aja kita langsung kita stop dulu proses loading kita tunggu proses update-an yang kita-kita disable Hai lihat apakah kenal tulisan update seton dan reset seton sudah hilang kita akan buktikan proses shutdown komputer atau laptop nanti bisa kita nyalakan lagi kalau sudah mati proses Windows loading supaya bisa masuk ke Windows lagi kita cek di start apakah sudah benar update seton maupun update start sudah hilang kita klik start kemudian kita cek nah ternyata sudah tidak ada lagi tulisan update nya terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu dengan video tutorial lainnya jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih